Gung, kamu tuh bener-bener ya bikin aku malu di depan kakak aku sendiri Malu-malu kenapa emang sih? Malu kenapa? Kamu liat dong di postingan kamu Rumah kamu, mobil kamu, itu semuanya palsu, ha? Aku bener-bener nyangka aku mungkin gitu Ya sama, aku juga bener-bener gak nyangka Ternyata kamu sudah nipu aku ya, Gung Jadi kamu pernah ngasih sama aku gara-gara aku tuh kurang kaya? Iya, enggak, dengan cara kamu yang seperti itu Aku jujur banget sih, ya, orang Terserah deh kamu mau ngomong apa yang penting Kita sekarang sedang gak punya hubungan apa-apa lagi ya Kamu kok tegak-tegaknya ya, boongin aku Boongin apa sih? Aku pikir kamu itu kaya raya loh Kayak yang udah kamu pamerin di sosial media kamu Tapi ternyata enggak ya Ku rasakan cintamu Saat ku bersamamu Ku inginkan dirimu Akhirnya pekerjaanku hampir selesai juga Ini waktunya makan siang Tapi aku istirahat dulu Aduh, kapan ya aku bisa ketemu sama Agung Sesibuk itu ya, dia orangnya Sampai-sampai dia tuh gak mau ketemu sama aku Ya, bukannya gak mau sih Tapi katanya sih dia sibuk banget ngurusin pekerjaannya Enggak, pokoknya aku harus sabar menghadapi orang ini Karena yang aku tahu di sosial medianya Dia tuh kan orang ketua Kalau misalkan aku berjodoh dengan dia Wah, pasti nantinya hidup aku tuh bakalan enak Enggak seperti ini lagi Eh, kamu kenapa kok senyum-senyum sendirian? Eh, ini loh kak Aku tuh lagi chattingan sama pacar aku Pacar kamu? Pacar kamu yang mana? Iya, masa kakak gak tahu sih sama pacar aku Oh, maksud kamu Agung, Arumi? Iya, benar Arumi, Arumi Kamu kenapa sih? Kok tetap berhubungan sama orang ini? Emang salah kak Kalau misalkan aku masih berhubungan dengan dia Ya, salah lah Salahnya dimana coba? Memangnya kamu tahu sama rumahnya dia Sedangkan kamu taunya cuma disus Kalau dia itu membohongi kamu gimana? Ya, gak mungkin lah kak Dia tuh membohongi aku tuh Kakak lihat ya di IG-nya Tuh, rumahnya bagus Kakak itu gak mungkin percaya sama orang ini Kakak itu baru percaya Kalau kakak melihat dengan maka kepalanya kakak sendiri Kalau Agung itu orang kaya Apa-apaan sih kakak? Paling-paling mobil dan rumah yang dipesting di sosmed itu Punyanya orang lain Ya, gak mungkin lah kak Punya orang lain Malah mungkin sih agung seperti itu Coba, kalau memang benar Agung itu orang kaya Sekarang buktikan sama kakak Kita datangin ke rumahnya dia Coba kamu telefon Agung Dan ajak dia ketemuan Baru kakak gak percaya Kakak, kayaknya Agung sekarang gak bisa deh Bukan? Itulah buktinya Kalau dia itu berbohong sama kamu Ya, enggak Dia tuh gak berbohong sama kamu nih kak Dia tuh beneran lagi sibuk dengan pekerjaannya Sibuk dengan pekerjaannya Iya, maka Orang sibuk itu ada batasnya Masa setiap kali diajak ketemuan sama kamu Dia selalu nolak Berarti dia tuh berbohong Tuh, apa yang dikatakan sama kak Dika Bener gak ya Dia berbohong sama aku Halo, Agung Boleh kan kalau aku sekarang mau ketemu sama kamu? Apa dong? Kamu aja ke temuan aku sekarang? Iya, aku tuh pengen banget ke rumah kamu sekarang Aduh Gimana ya? Jangan sekarang ya Aku sibuk Iya, aku gak sebanyak kerjaan Gak bisa Yaudah, kalau emang gak bisa Mulai sekarang Hubungan kita cukup sampai disini aja ya Gimana ya? Yaudah deh, kalau kamu maksa Kamu Sherlock lokasinya ya Ya sudah, kalau gitu kamu Sherlock ya Alamat rumah kamu Yaudah Iya, kamu datang ke sana aja Iya, iya Iya Kak Dika Kak Dika Kak Ada apa sih Rumi? Kak, kakak tau gak Sekarang Agung tuh mau Sherlock Alamat rumahnya, kak Beneran sama Rumi? Iya Nah, kalau kayak gini caranya Baru kakak akan percaya Rumi Kalau dia itu beneran orang kaya Yaudah yuk Tunggu, kak Aku masih mau ambil tas Terus mau kunci rumah Hmm, udah cepetan Semoga aja Joknya Rumi tuh beneran Jadinya Hidupannya aku Tambah enak nantinya Cepet loh Iya Banget sih Pak Iya bos Gimana dengan pembeli yang disana tuh, kak? Sudah datang apa belum? Belum datang nih, pak Kabarnya mau datang agak sore Oh, kebetulan kalau gitu Farudi Namanya Tetangkanya Farudi siapa namanya dia? Bu Bu Sanima Iya, bener Oh Almarhum Almarhum Bu Sanima Almarhum Masih Pak Rudy, pak lak Bu Sanima Udah meninggal, pak Gila Memangnya Ngapain ya? Pak bos kok Tanya Rumahnya Bu Sanima Apa mau diperbaiki, pak? Bang Bukannya kayak gitu, pak Saya punya rencana Tapi rumahnya masih ada, kan? Masih, pak Rumahnya masih ada Tapi orangnya sudah meninggal Pak Boleh gak ya Kira-kira saya pinjam rumah itu sebentar Insya Allah boleh, pak Yada, pak Kalau gitu ikut saya Nanti saya jelasin di mobil Oh, iya, pak Tinggal aja kerjaannya dulu Iya Loh, kok dia gak angkat ya? Ada apa sih sebenarnya? Agung ini kenapa sih? Kok dia dari tadi gak angkat telpon aku? Coba deh sekali lagi Kenapa ya? Apa dia lagi chatan sama cerai lainnya? Temen-temenan banget Dia gak bales chat aku Terus gak pernah telpon aku Ada apa sih sebenarnya? Jangan-jangan Bener nih Feeling aku Soalnya kan feeling aku gak pernah salah Aku harus cari info kemana ya Apa aku Temuin Agung diri live aja ya Soalnya kan selama ini Kita cuman Sebatas chatan di IG Aku gak mau hubungan ini Cuma sebatas sosial media doang Aku mau ketemu dia di dunia nyata Luka Benería Jangan-jangan Tidur Jangan lupa loh ya Rumi juga enggak tahu Kak tapi ini sudah sesuai yang diserlok sama Agung kok kak coba kamu lihat di sini itu enggak ada rumah besar 100 meter rumahnya ada di sebelah kiri 100 meter memang bener Rumi selok yang dia kirim kalau alamatnya menuju dari sini nih coba kalian lihat sendiri emang Rumi udah tahu baca serlok apa Kak bener sih tapi dimana ya tuh coba kita tanya sama orang itu siapa tahu orang itu tahu alamat rumahnya Agung yuk ayo ayo cepetan permisi Mas ya numpang tanya Mas pokoknya ini aku mati Mas tahu enggak rumahnya Agung kamu nyampe juga ke sini ya ini bener kan eh ini bener sesuai yang kamu kirim Iya ini aku ini siapa kamu kakak aku masih lima setelah capek aku berkenalan sama orang miskin kayak kamu Arumi ini yang kamu bangga-banggakan Rumi cowok selama ini yang kamu bangga-banggakan kalau dia itu seorang pemisnis punya rumah besar terus mobil mewah ini eh daripada di luar ke dalam ke dalam maksud kamu buka rumah kamu Iya nyuruh aku tuh bom ya aku lihat di sosial media itu rumah siapa Oh itu itu rumah bos aku rumah bos kamu ya aku pinjam semua sesuatu apa kakak bilang kamu selama ini ditipu sama cowok ini kau kamu tuh bener-bener ya bikin aku malu di depan kakak aku sendiri malu-malu kenapa emang sih malu kenapa kamu lihat dong di postingan kamu rumah kamu mobil kamu itu semuanya palsu ha jadikan kalau sama aku gagal rumah aku aset aku gitu bukan karena orangnya eh kamu tuh sudah bohongin aku ya Bu bongin apa sih ngomongin apa memangnya apa sih tujuannya kamu menipu adiknya aku kalau mau itu orang kaya dan kamu ngaku-ngaku punya asid perusahaan yang banyak aku nggak maksud itu ya terus ya aku kan nggak ada ngomong aja cuma kamu aja kalau penilaian salah penilaian kamu bilang ngomong eh maksud kamu apaan sih dengan cara menipu adiknya aku kamu bilang orang kaya sudah mas gue sama maunya kamu apa karena aku sudah ngasih tahu seluka kunung disini kamu mau adiknya aku ini berjodoh sama kamu dengan cara kamu berpura-pura jadi orang kaya kamu itu jangan mimpi ya kamu jangan mimpi bisa mendapatkan adiknya aku dengan cara kamu berpura-pura kayak gini Rokam nyesel ketemu sama aku yang nyeselah jadi selama ini kamu yang bilang sibuk dengan pekerjaan kamu kamu sibuk benerin genteng kamu itu Hah dia itu sibuk benerin rumahnya yang botol itu kemuliaan rumahnya gue aku tuh nggak mau ya nggak layak ditempatnya Rumi gua aku tuh nggak mau kalau sampai aku berjodoh sama kamu ya amin amin aku tinggal di rumah seperti itu ya iyalah kamu pikir kamu ya kamu nggak sesuai kan di sosial media yang seperti apa yang lebih gak sesuai itu adalah kamu ya udah kalau nggak sesuai ya udah yang penting aku coba wajah ya sama aku juga cukup tahu dengan keadaan rumah kamu seperti itu ya udah Rumi kita pergi dari sini nyasal aku ketemu sama kamu ya Rumi kita pergi dari sini kenapa berapa hari ini kamu nggak masuk sayang kenapa pak soalnya saya lagi sibuk benerin binteng Oh masih Mujan Pak sering bocor tetapi enggak seperti itu kamu kan punya tanggung jawab Iya saya paham tapi saya tolong makungin mohon maaf Pak kalau boleh tahu Bapak ini siapa ya jadi abis nyaman dari Agung tuh kan apa-apa bener Pak mobil support yang warna biru itu miliknya Bapak bener ya tenangnya ada apa ya atau Pak mobil saya kamu nabrak bukan Pak Pak Bapak tahu nggak mobilnya Bapak sering dipakai sama orang ini untuk memikat adik saya Pak Iya bener Pak Agung teman apa kenapa kamu seperti itu dong ya kan saya cuara nempang foto Pak tuh kan Pak tapi nggak sopan Pak Tugu kamu harus ambil pecat apa adanya kalau wanita itu mencintai kamu ya kamu harus apa adanya dong Sudahlah Pak mending Bapak pecat aja orang ini Pak bener Pak nanti ada orang lain Pak apalagi kerjanya tuh nggak becus kan Pak jangan Pak saya mau makan apa Pak kalau saya dipecat itu tergantung kamu lagu kalau kamu bersungguh-sungguh bekerja enggak tiap hari kamu libur buktinya sekarang apa ini hanya beberapa hari Pak libur ya Pak selesai apa udah their time C Trans Sarahye walau ya Kak kita pergi sini ya lagi pelaku juga enggak disposankan lagi sama dia probably like cool makeup-of-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off-off 얘기를 mbak Apa bener bak Adat cl thrive ya bener memangnya ada masalah apa ya antara kamu dengan Agung dariku dia itu sudah membohongi adik saya Pak Rumi dia bilang kalau dia adalah mempunyai rumah besar yang mewah ternyata rumahnya kayak gini rumahnya reot gak layak ditempati ah bener-bener orang itu ya tapi naik darah tapi saya enggak nyengka ya kalau Agung perbuatannya seperti itu kalau bisa nih Pak mending Bapak secepatnya pecat karyawan kayak dia Pak daripada nanti menimbulkan masalah lagi Pak apalagi sih kamu kenapa kamu tuh bikin meluk aku di depan kakak aku ya lalu kenapa lalu kenapa kamu bilang aku tuh bilang sama kakak aku kalau kamu tuh bener orang kaya Oh jadi kami sel gitu ya iyalah kamu enggak lihat apa aku bener-bener gak nyangka ternyata kamu sudah nipul aku ya gue jadi kamu pernah sama aku gara-gara aku tuh kurang kaya iya enggak dengan cara kamu yang seperti itu aku jujur banget sih ya orang terserah deh kamu mau ngomong apa yang penting kita sekarang sudah nggak punya hubungan apa-apa lagi ya segampang itu kamu ngomong ya dan segampak itu juga ya kamu tuh sudah membohongi aku Armi aku ngomongin kamu kok Armi kita pergi dari sini dan kamu nggak usah berbicara lagi sama orang ini biar kak aku disini ngapain sih kita bicara sama orang-orang Armi enggak mimpi ngomongur saja tuh temen-temennya usah mikir ini kita ada bentuknya tegak banget bos saya minta maaf ya bos atas pelakuan saya tadi Pak acting bapak bagus nanti saya kasih bonus ya emang cukup kayak gitu harus dikasih pelajaran tapi saya enggak enak sama bos sudah pak kan saya nyuruh eh bos saya betul-betul minta maaf ya bos sudah pak bisa minta maaf segala kenapa saya enggak enak nih bos ya kan saya suruh pak malah nanti saya kasih bonus Pak Rudi Oh ya bos kalau boleh saya tahu kenapa bos melakukan hal seperti ini bos Oh alasan saya karena Pak Rudi kan tahu saya sering luar kota terus saya pengen cari calon-calon istri pak yang bisa menerima saya padanya makanya saya lakukan semua ini saya perlu tahu kebanyakan cewek itu hanya mandang hartanya aja ketika tahu kita tahu enggak punya mereka malah kabur Oh makanya saya cari cewek yang benar-benar bisa menerima saya padanya yang memandang apapun sekarang saya baru tahu alasan dengan bos melakukan hal seperti ini sekarang terbukti kan si pacar itu kayak gimana saya memang udah curiga sama dia makanya saya main buktiin tengah-tengah bener-tengah ada telepon Iya halo 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 Yofi dari tadi aku telepon enggak kamu angkat aku juga enggak kamu bales Yif ha maafin aku ya tadi tadi aku sibuk ah udahlah aku enggak mau denger alasan apapun dari kamu pokoknya aku mau ketemu kamu sekarang apa kamu pengen ketemuan sekarang Iya kenapa kok kamu gugup gitu ah iya 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 nggak papa kok ya udah aku aja nyamperin kamu kalau kamu emang nggak bisa nyamperin aku aku itu cuma butuh kepastian dari kamu Iya emangnya salah ah iya ya udah Waalaikumsalam eh bos saya pamit kerja dulu ya buat apa bentar Pak ah Pak ada tugas lagi buat baru di eh memangnya tugas apalagi ini bos nanti saya kasih tau deh yuk semoga kamu sesuai sama ekspetasi aku akhirnya bentar lagi kita ketemu semoga pertemuan kali ini bisa membuat aku makin jatuh cinta sama kamu bukan karena kamu orang kaya tapi karena kamu sudah baik sama aku kamu sesuai sama kriteria aku semoga emang kamu orangnya ya jadi nggak sabar deh cepet-cepet ketemu mau cuman begini kesel aja ya aku kan juga nggak tahu Kak kamu gimana sih Arumi kita sudah capek-capek cari di alamannya orang itu ternyata kakak ini sangat kecewa sama kamu ya karena kami juga nggak tahu yang Arumi tahu tuh cuman di sosial media doang kak makanya punya mata itu gunanya untuk melihat dari dulu kamu selalu ngecewakan kakak pokoknya kakak nggak mau tahu kamu harus menurut semua kakak kakak akan carikan jodoh buat kamu Hah jodoh buat aku Kak iya Allah enggak mau laka nanti bakal nyari yang sudah umurnya empat puluhan lagi memangnya kamu mau berjodoh sama orang itu ya enggak juga kamu mau menjadi miskin ya enggak juga itu enggak mau jadi orang miskin tapi kakak kalau aku akan cari Arumi seorang jodoh tuh cari yang isi umuran dengan akulah Kak Arumi kamu itu tenang aja nggak mungkinlah Kakak itu carikan cowok yang tua sebut kamu pastinya Kakak akan carikan kamu cowok yang lebih kaya terus ganteng emang ada ya adalah kamu tahu nggak eh ada nih temennya Kakak namanya Wahyu dia itu orangnya kaya raya dia pembisnis tapi sekarang untuk mempertemukan kamu sama dia kayaknya nggak Kak nggak bisa deh soalnya dia itu sibuk terus nanti kalau sudah waktunya tepat pasti kakak akan kenali sama kamu kamu tenang aja yang yang penting kamu nurut sama Kakak Iya Kak nggak nggak ità permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Yovie Agung Iya kamu kerja disini iya aku jadi sini kamu kok tegak-tegaknya bohongin aku bohongin apa sih aku pikir kamu itu kayak raya loh kayak yang udah kamu pamerin di sosial media kamu tapi ternyata enggak ya kamu marah aku gara-gara itu aku marah sama kamu cuman karena kamu tuh bohongin aku kenapa kamu lakuin ini sama aku aku pengen jujur sama kamu jujur aja nggak apa-apa iya aku lakukan itu semua karena aku tuh sering ditolak sama cewek terus kamu lakukan itu sama aku ternyata bener ya semacam itu sama aja kamu nggak bisa ngejak semacam itu sama aja jatuh cuma nggak suka dibohongin doang ini buktinya kamu marah sama aku gara-gara harta gara-gara harta kamu bilang udah ya apa anda aja kamu dari awal jujur sama aku aku enggak mempermasalahkan harta kamu kamu aku udah beneran nyangka ya kamu begini sama aku aku juga nggak nyangka kamu bisa kayak gini sama aku jadi kamu nyesel ketemu sama aku aku nggak nyesel karena ketemu sama kamu aku cuman nyesel aja sama sikap kamu yang udah pengen aku kenapa sih harus bohong kamu kan bisa jujur sama aku kalau kamu sebenarnya kayak gini nggak usah berlebih-lebihan aku jujur aja kamu udah marah-marah apalagi kamu tahu kalau aku kerja gini kamu nggak akan ketemu aku disini mana ada sih kamu mau ketemu aku sini karena kamu nyangka yang keturang kaya tuh ya kan enggak juga nggak usah bohong ngapain aku tolong sama aku bukan kamu yang suka bawa sama aku ya udah setelah kamu sekarang mau menerima apa enggak yang penting keadaan kayak gini aku beneran nyangka sih kamu bisa gini sama aku aku yang lebih gak nyangka sama kamu sekarang aku kecewa banget sama kamu aku gak habis pikir ya sama kamu kenapa kamu kayak gini sama aku aku pikir tuh kamu baik ternyata enggak aku tahu kok jawaban kamu ya udah aku pergi ternyata semua cewek sama aja ya hanya mandang materi aja Agung bagaimana kerjaan kamu cepat selesai kalau kamu cuma ngobrol sama cewek maaf maaf tadi kebetulan ada temen datang sini Pak kan nggak mungkin saya usir tapi Gung pekerjaan kamu masih banyak Iya Pak saya minta maaf saya kerjaan saya nggak akan mulai lagi Iya dong perlu kamu tahu ya sebentar lagi ada konsumen yang membeli batok kita Iya Pak berapa saya lanjut kerja dulu ya kerja yang semangat dong kamu ngapain lagi kesini masih kurang puas kurang puas maksud kamu Iya masih kurang puas aku lihat aku dimarahin enggak 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 gitu Gung aku mau minta maaf gara-gara aku kamu sampai dimarah sama bos kamu gimana kalau aku bantuin kerjaan kamu sebagai permintaan maaf aku kamu ya aneh kenapa aneh tadi kamu marah sama aku sekarang kamu baik-baikin aku iya aku nggak tega aja ngeliat kamu dimarin sama bos kamu tuh pasti gara-gara aku kan enggak kok kenggara kamu aku aku tadi udah denger kok percakapannya katanya karena kamu sering ngobrol sama cewek kamu enggak selesai enggak papa aku bantuin ya sini eh kan katanya kamu kecewa sama aku ya udah kamu pulang sana dong aku tuh cuman kecewa karena kamu udah bohongin aku kalau kamu serangan juga sini dong aku bantuin memang kamu enggak takut kotor apa enggak yakin yakin banget kamu kenapa sih ya aneh aja sih udah kamu enggak perlu lagu sama aku aku bukan kamu kok yang tetang bohong sama cewek aku kan enggak pernah bohong jadi enggak papa kan aku bantuin sebagai permintaan maaf aku ya udah kalau kamu maksa nih biar aku ulang ke duit aku ya udah tapi kalau kotor aku enggak tanggung jawab ya udah sana kamu kerjaan-kerjaan kalau kamu udah udah dimarahin lagi aku rasakan cintamu saat ku bersamamu ku inginkan dirimu selalu dekat denganku ku ku inginkan dirimu selalu dekat denganku saat ku tata bintang kau tampakan tilawamu dalam gelapnya malam ku sering iya pak bapak tenang aja pokoknya semuanya serahkan sama saya pak pasti semuanya akan beres pak ya udah pak terlagi saya akan langsung kesana pak ngajak Pak Wahyu itu untuk kerjasama-sama kita pak kalau sampai Pak Wahyu ini mau kerjasama sama aku pastinya aku dapat bos lebih dari bos aku ya ya semoga aja dia itu mau ya Kak kok seneng banget teleponan sama siapa nggak barusan telepon sama bos aku lalu bos kayak kamu jaga rumah ya Kakak mau pergi dulu mau ke rumahnya bos Wahyu soalnya Kakak mau ngajak tidak orang itu kerjasama Rumi kamu doain Kakak supaya orang itu kerjasama-sama kakak iya Kak 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 tadi teleponan sama Pak Wahyu ya yang Rumi dengar iya memangnya kenapa Rumi itu bukannya orang yang mau dikenalin sama Rumi Kak orang yang mau dikenalin sama Kak oh astaga Rumi Kakak kau sampai lupa ya bener nggak Kak iya bener Rumi memang orang inilah orangnya Rumi gimana kalau sekarang kamu itu ikut Kakak siapa tahu Wahyu itu tertarik melihat kecantikannya kamu iya itu ide yang bagus Kak ya sudah kalau gitu Rumi siap-siap dulu ya Kak mau siap-siap ngapain sih ya ngambil kamu nggak usah siap-siap ganti baju kamu gini aja sudah sudah cantik beneran Kak Rumi kalau sampai nih ya Pak Wahyu itu tertarik sama kamu kita bisa jadi kayak mendadak dia itu orangnya kayak raya loh iya juga sih Kak bener kita kemudian sekarang yuk makasih ya kamu udah bisa menerima apa padanya iya Bu aku juga makasih sama kamu kamu juga udah bisa bisa menerima aku soalnya aku juga baru pertama kali deket sama cowok aku aja kamu sini aku pengin ngomong sesuatu sama kamu ngomong apa kira-kira kamu enggak dengan kita tuh lebih jauh ya aku pengen yang jadikan kamu tuh calon tulangan aku kamu beneran iya aku beneran kamu yakin sama omongan kamu yakin 1000% aku sebenernya juga pengen bawa hubungan ini ke pinjang lebih serius kamu serius iya kamu enggak nyusir kan dengan sama aku enggak sama sekali Gung aku enggak pernah mempermasalahkan apapun cuman ya aku enggak harus dibohongin juga iya aku janji aku nggak akan pernah bohongin kamu lagi yang dulu tuh pertamu dan terakhir kali aku bong semua kamu iya nggak merupakan aku ngerti kok soalnya tuh gimana ya cara ngomongnya apa sebenarnya ada sesuatu yang aku belum bisa jujur sama kamu takutnya nanti pasti kamu menyangkannya aku bohong lagi tapi tapi cepet atau lambat kamu akan tahu sendiri kok apa Gung nggak papa kamu ngomongin aja sekarang bukan waktu yang tepat ntar kamu akan tahu sendiri kok terus kamu mau ngomongin ini kapan ya ntar ya kalau sudah waktunya aku nggak mau ada yang disembunyiin Gung tapi ini bukan hal yang aneh kok dia ini hanya menyangkut kehidupan aku aja gimana Pak Wahyu kemana ya dari tadi keliling enggak mau ketemu Rumi enggak mungkinlah kamu lihat itu itu kan UV UV ya Rumi itu yang pernah didekatin sama aku nyatanya dia itu sudah punya pacar aku jadi penasaran ya baru aja aku bilang buat kamu nggak ngebohongin aku lagi tapi kok hal ini keulang lagi Gung apa salahnya sih apa susahnya cuma mau cerita doang ya karena aku udah bilang ini bukan waktu yang tepat terus kapan kamu cerita sama aku ternyata ini ya Yuki alasannya kamu nggak mau menerima aku selama ini ternyata kamu deket sama kau miskin ini emangnya emangnya ada yang salah ya Mas tampaknya sama dia ya kenallah gara-gara kamu UV juga mau didekatin sama aku udah enggak kamu ini menjadi pengganggu dalam hidup kita ya kalau bisa ya Udahlah kak ngapain sih Kakak memperebutkan wanita miskinnya seperti dia itu sama Kak sama-sama miskin dan kalian tuh pantas sama-sama miskin dan cocok juga Yuki untuk jaga ya Kenapa sih kamu itu kok bisa pilih cowok ini Udahlah kak apaan sih Kakak udah emangnya salah ya Mas Dikah yang sama di klentung apa sih kalau aku nggak ikut kakak aku aku tuh nggak mungkin aku sama kamu atau kamu kangen sama aku Oh nggak banget ya aku tukang sama kamu Kak kita pergi dari sini mending sekarang juga kamu jauh-jauh dari cowok ini kamu lebih lebih cocoknya sama aku Yuki apa apa sih karena pembakasannya sama aku ya udah mau ada peluang ini yang pergi sana deh dan gua aja sebagai pacaran eh pacaran mau kalian ke pacarannya di tempatnya seperti ini sih kayak tempat yang angker tahu kalau kamu nggak punya uang suka dong makanya Yuki aku bilang sama kamu mending kamu jauh-jauh sama cowok ini kalau kamu jadian sama aku kamu tahu sendiri kan aku ini bisnis jadi mandur lagi Enggak aku tunggu setuju kalau misalkan kakak berhubungan dengan orang-orang miskin itu oh kamu mending dengerin di kamu aja Mas Dika Oh berarti kamu lebih memilih dia daripada aku sepertinya mas dia lihat mas saya tahu ya eh sama Yuki itu udah pacaran ya udah kalau memang kamu itu memilih orang ini nggak apa-apa aku ikhlasin aja ya udah lagian kalian berdua itu cocok sama-sama miskin bagus sekalian ya kalian tuh keluar-keluar di masjid-masjid kalau kalian tuh sudah punya hubungan enggak apa-apa enggak guna banget nasar pengskin kalian tapi maafin dia nggak papa udah biasa betulnya kamu kenal sama si Arumi ya kenal dulu pernah dekat sih di sosmed tapi deket kalian ya cuma maca tinggal doang sama kayak aku dong Iya tapi nggak sampai deket kayak kamu gini kok kamu gugup enggak enggak papa ceritain aja enggak 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 aku udah biasa dibohongin kamu enggak 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 marah gitu enggak percaya semua aku udah ragu sama kamu 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 terlalu sering ngomongin aku aku permisi dulu ya lebih 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 tunggu wiki tunggu apa sih tuh sayang banget kamu kamu pikir atau enggak tapi ya sudah kenapa kamu kok kayak gitu sih kamu tuh kayak udah sering banget ngebohongin aku gua ngapalagi siap mau para bong sama kamu lho setiap jelasin kau punya hubungan ngebohongin apa terus apa kamu sih ya ini aku jujur ya ini jujur aku nih semuanya sama rumput cuma kenalan di sosmed terus kita ketemuan oh sama dong kayak aku ya denger dulu tapi nggak udah aku dengerin terus dia tuh nggak bisa menerima keadaan aku ya kayaknya kayak gitu begini ngadain aku aku pikir kamu kayak gitu juga tapi aku salah kamu ternyata orangnya beda dan satu lagi aku pengen diantar kita tuh nggak ada yang disembunyikan ya kalau aku nggak ada dong dari awal aku nggak pernah ada yang disembunyikan dari kamu iya aku paham kok sebenarnya aku tuh bang bekerja di bataku itu maksud kamu ngomong lagi ya sama aku dengerin dulu mukanya sebenarnya aku tuh yang punya kamu dengerin marah ya kamu makin kesini tuh makin melantur ya kamu bilang kamu bilang kamu pemilik usaha itu kamu nggak usah buang sama aku aku bakal ngirim mahkamah padanya tanpa kamu harus berbawang kayak gini aku gak buang sama kamu tapi kan waktu itu kan apa kerja ya bilang aku sebenarnya aku tuh aku bekerja disitu kan kamu sama dimarahin selesai kamu Pak Rudi baru itu bawaan aku dia tuh bekerja aku disitu ngomong aja yang jujur nggak papa ini aku udah jujur kamu jangan marah ya aku nggak marah sama sekali kok kamu cuman aku nggak suka jauh harus dibohongin lagi enggak aku janji ini terakhir kali orang aku dari kota datang ke rumah ya sengaja aku pengen ngenalin kamu sama dia kamu ya rumahku sekarang banget Iya aku pengen hubungan kita tuh ke jenjang yang lebih serius ya ya udah kalau itu rumah kamu terima kasih aku aku coba kamu lihat deh bukannya orang itu yang ada di rumahnya Agung dulu yang mana itu aku yang bapak-bapak tua itu coba-coba kamu lihat bener kan coba-coba iya bukan Armi bener kan memangnya aku nggak penaskan sama orang itu ya dulu dia itu ngaku-ngaku bosnya aku ini adalah orangnya mau beli batako ya enggak enggak mau beli batako Sudahlah Bapak itu nggak usah basah-basih Memangnya Bapak ini sebenarnya siapa sih dulu berpenampilan kayak bos sekarang berpenampilan orang kayak petani kayak gini Oh gini Mas saya aslinya mandor disini mandor Iya terus kata-kata yang ngaku-ngaku bosnya Agung kan kalau boleh tahu aku kemana sekarang Oh Agung iya Enggak Agung sudah dipecat di tempat ini dipecat iya itu benar Oh Pak ngomong-ngomong sekarang Agung kerja di mana ya ngapain sih kamu masih masih tanya Agung kakak kan sudah bilang kamu nggak usah bahas Agung lagi Sudahlah Oh iya Pak Bapak kan orang yang bekerja di sini mungkin Bapak itu tahu ya yang namanya Pak Wahyu daerah sini soalnya barusan kita berdua sudah keliling daerah sini Pak gak ketemu sama rumahnya Pak Oh Pak Wahyu orang terkaya di kampung ini Iya bener Pak Bapak tahu kan alamat rumahnya beliau Pak Oh kan Pak memangnya ada perlu apa ya Mas sama Mbaknya mau kesana kita berdua itu mau kerjasama Pak sama beliau soalnya bos saya mengutus saya agar bisa bekerjasama sama Pak Wahyu bisa kan Bapak antar kita berdua ke rumahnya beliau Pak mohon maaf ya Mas ya karena saya di sini masih banyak pekerjaan kan Mas saya tahu sendiri yang kerja di sini cuma saya sendirian gini Pak gimana kalau saya tuh kasih uang sebagai gantinya Ayo Pak tolong kita berdua Pak kalau sampai saya nggak ketemu sama beliau Pak bisa-bisa saya di pecat Pak sama atasan saya Pak Iya Pak tolong bantu kakak saya ya Pak Eh apa benar kalau saya mengentarkan ke rumahnya Pak Wahyu akan dikasih uang ya iyalah Pak saya itu nggak kira bohong asalkan Bapak itu antarkan saya ke rumahnya Pak Wahyu Hai Pak bentar dulu lebih saya percaya tolonglah kasih ya udah ya udah ini ini Bapak dari tadi cewek ya nih saya kasih 50.000 kalau seperti ini kan lancar bentar dulu ya saya ambil motor dulu kalau aja urusan dengan uang kalau aja orang itu pasti mau Wah disini Kak rumahnya mungkin besar banget beneran Pak ini rumahnya Pak Wahyu Iya ini bener rumahnya makasih ya Pak Bapak sudah antarkan kami berdua ke sini makasih Pak kalau gitu Bapak balik dulu ya ya Pak masih banyak bekerja ya Pak Pak rumah ternyata rumahnya besar ya semoga aja Pak Wahyu mau ya lebih sama-sama aku ya Rumi tuh ngapain sih Rumi kamu itu pegang-pegang mobilnya orang-orangnya keluar gimana Rumi iya kan masih belum keluar Kak begini aja deh Kak Mending kakak tuh foto kalian Rumi terus kamu malu-maluin aku ya udah nggak kira tuh kan ya masih belum keluar orangnya cepet kakak cepetan fotoin aku cepetan Kak kaya dong Rumi sudah coba lihat Oh saya kalau sampai jelek baguslah Wah bagus banget Kak ada juga motornya kayaknya bagus nih terus sekarang gantian kamu fotoin kakak kakak mau jadikan foto ini jadi profil Tuhan Rumi cepetan Rumi nanti tadi aja aku dimarahin setelah itu gak usah cerewet gitu orang yang bagus ya sudah coba-coba coba-coba kalian nanti hasilnya jelek ya enggak 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 percaya eh loh enggak mencuri ya tuh Rumi kok kalau ngapain sih kamu kamu harusnya ngapain ada di sini kamu bisa ada di sini sih ya ini masalah rumah kamu rumah kamu 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 tuh nggak mimpi ini tuh siang bolong ya orang ini sopan baris enggak ya ngaku-ngaku rumahnya Pak Wahyu jangan-jangan dia cuman membantu ini ya ampun eh itu belum ada urusannya sama kamu ya Sekarang juga panggilin bos kamu suruh keluar kita ada perlunya memangnya terlalu sama siapa telinganya kamu budek ya aku ini perlu sama Pak Wahyu sekarang juga kamu panggilin dia kalau kamu enggak mau panggilin ini tuh menyangkut pekerjaan kamu ya nanti aku akan bilang sama Pak Wahyu agar kamu itu dipecat kerja di sini nyuruh kamu sini siapa Pak Edi memanya kenapa Pak Edi lagi yang kamu itu nggak kira kenal sama beliau kamu sok-sok tanya yang nyuruh aku ke sini eh Mas kalau masuk rumah ini sopan ya kalau pikir kita tuh nggak sopan Hah kalau ada kepentingan begini pergi sana nggak ada kepentingan Kakak tuh sudah bilang kalau dia tuh ada kepentingan sama pemilik rumah ini tapi sayangnya pemilik rumah ini nggak ada kepentingan sama kalian ala kamu itu nggak usah nggak usah mengumum yang macam-macam dari tadi ya kamu itu sudah dipecat dari pekerja sana ngapain kamu itu bermimpi bisa memiliki rumah dan mobil sebagus kayak itu kamu mau bales dendam kan sama aku eh atau jangan-jangan dia tuh minta tolong sama Pak Wahyu agar dia itu bisa tinggal di sini terus kita nyangkanya dia yang mempunyai rumah sudah kalian ngomongnya kondisi dendam kan sama aku aku sakit hati sama kita enggak kita sudah sering menghina kamu buat apa aku dendam kalian ya terus butuhnya kamu ngasih orang penting juga eh kasih kalian tahu ya yang dipecat tuh siapa ya kamu lah tuh mandor kamu Pak Rudy dia bilang kalau kamu tuh sudah dipecat lama dari sana kasian banget hidup kamu ya yang ngasih itu kalian ya nih aku enggak setahun kalian aku sembarul itu hanya sandiwara segerjain kalian dikirasi nitron kamu pikir di sini tuh dan yang namanya Pak Wahyu itu saya sendiri apa saya namanya Agung Wahyu kamu Pak Wahyu maksud kamu gimana sih Kak gimana sih maksudnya kamu tuh nggak usah percaya sama orang ini coba sekarang buktikan kalau memang telepon Pak Edi sana telepon ngapain juga aku nelfon Pak Edi lagi-lagian Pak Edi sekarang lagi sibuk nggak bisa diganggu lebih baik sekarang juga kamu tunjukin sama kita identitas kamu baru kita berdua itu percaya kalau kamu adalah pemilik rumah ini dan kamu adalah Pak Wahyu soalnya banyak panjang lebar tuh lihat sendiri jangan-jangan dia berbohong lagi Kak loh Keputur nih bener kak bener kak bener-bener jangan lama-bener masih gak percaya kamu pergi sana enggak bisa sih Agung-gabung di sini nggak bisa ganggu aja kok bisa Agung sih Kak eh Mas ya terus maksud kamu yang ada di rumah Ryot itu ngapain iya Mas saya akan tahu ya aku cuma muji kamu aja ya muji aku ternyata bener-bener pilih aku tuh kan Kakak saya sekarang kalau ada kepentingan pergi sana masih banyak siap eh mohon maaf sebelumnya kita jangan bahas yang ini ya Mas ya lebih baik kita fokus sama pekerjaan kita saya kesini diutus sama bos saya Mas agar menemui Pak Agung ke maksud saya Pak Wahyu itu sudah lumayan kerjasama kerjasama apa jadinya kok kerjasama-sama kalian kalian punya sifat kayak gitu kalau sopan santu Mas saya minta maaf atas perilaku kita berdua yang pernah menghina Mas Agung udah lupain aja sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu berhubung aku dilarang sama kakak aku kok jadinya nyalain aku si kakak juga enggak tahu sebenarnya wawah itu adalah dia lho ada tamu saya kenalin ini harum ini kakaknya udah kenal kau ngapain ingin lagi Oh iya udah kenal ya iya yuk ya mereka dijelas aja eh jadi kamu calon tunangannya Pak Wahyu atau Agung Iya emangnya ada apa mas Dika aku minta maaf ya atas perilaku aku barusan sudah menghina kalian berdua di taman makanya Mas jangan lebih dulu menghina orang sebelum kita tahu sebenarnya kayak gimana ya udah kalau paling kepentingan pergi bisa loh terus gimana Mas Agung tentang kerjasama kita saya bisa-bisa dipecat sama atasan saya kalau saya juga mau kerja gimana ya Rumi salam dong bantu kakak aku untuk yang terakhir kalinya kok aku bisa bantuan sama kamu nggak ada mas Agung tolong Mas Agung bantu saya kalau misalnya Mas Agung enggak mau kerjasama sama saya Mas saya bisa dipecat dan diberhentikan jadi mandor proyek Mas saya mau kerja apa Mas kalau diberhentikan Mas cuman Mas Agung harapan saya satu-satunya kalau misalnya Mas Agung mau kerjasama sama bos saya sejabatan saya bisa dinaikkan dan saya bisa dapet bonus Mas ya Bu udah kalau soal itu saya bergerak dulu ya karena saya itu orangnya susah untuk melupakan sejarah buat kamu ya ini pelajaran buat kamu rumah sebenarnya aku tuh awalnya jatuh cinta sama kamu tapi setelah sifat kamu kayak gitu maaf aku jatuh cinta sama Yuki ingat ya Rumi kalau ketemu semua orang tuh yang sopan karena kita nggak tahu tiba-tiba orangnya itu gimana bisa saja kan orang itu diatasnya kita dan ingat jangan bayang orang dari kampungnya jatuh cinta-tiba orang dari kampungnya yang sudah gue mau gitu aku minta maaf ya atas sikap aku yang seperti itu sama kamu kalau nggak mau mampir dulu nggak usahnya kita mau jalan semoga jangan berdua bahagia ya Amin selalu dekat denganku saat ku tata bintang kau tampakan jiwamu